Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Mojib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senang biasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mora bahaya malapetaka bencana dan malak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Oke guys disini ada sebuah requestan Daripada teman-teman sekalian Yaitu orang Arab pandai cakap ke Lantan Masya Allah Ini video lama banget Di bulan Oktober Tanggal 28-2009 Di uploadnya guys So langsung saja saya sudah penasaran guys Dengan orang Arab keceklate ini Oke langsung saja kita play videonya Let's go Ustadz Muhammad bertemu seorang raya Mesir Ustadz Muhammad Aziz Yang lahir di Tanta 94 km di utara Kahira Geraduan syariah Al-Azhar ini Pernah menunjukkan Malaysia pada tahun 2003 Dia menerima tawaran mengajar di beberapa institusi pengajian tinggi di Malaysia Di orang Mesir berarti ya Al-Azhar Penguasaan bahasa Arab membantu Ustadz Muhammad mendapat harga yang berpatutan Daripada peniaga di Khan Al-Khalili Oke guys disini saya mau ngasih tip buat teman-teman sekalian Kalau nanti teman-teman itu ke Arab dan juga mau beli-beli ataupun belanja disitu Maka setidaknya teman-teman bisa bahasa Arab Sehingga mendapatkan harga khusus Pengalaman saya disana ketika saya mengantar jemaah untuk berbelanja Jemaah Indonesia dan juga jemaah Malaysia Ketika nawar sendiri itu Masya Allah ghali teman-teman Jadi mahal banget Satu gamis biasanya harga cuma 100 real Itu dibanderol dengan 200 real oleh mereka Tapi ketika saya maju Assalamualaikum ya'am Kayfahalik Nah seperti itu Lalu Kamhada Masya Allah Takallam bil-logatil Arabiya Masya Allah Masya Allah Hada mi'atain Lakin Anta takallam bil-logatil Arabiya Waktika Mi'ah mi'ah Taip mi'ah mi'ah Jadi langsung Ketika apa ya Kita udah bisa ngomong bahasa Arab Mereka langsung menurutin harga Ke 100 real Ketika orang menawar dengan bahasa Malaysia Ataupun bahasa Inggris Ataupun bahasa Indonesia Maka dia akan mengatakan 200 real Ketika saya sapa dengan bahasa Arab Maka dia langsung saja senyum-senyum Lalu habis itu mengatakan 100 real Nah begitulah triksnya Jadi mereka itu memang Ya begitulah Namanya juga berbisnis Berdagang Tapi ya kebangetan banget sih istilahnya 100 real aja dia udah dapat untung Tapi kalau dia jual 200 dan laku Itu untungnya juga berlipat Oke lanjut lagi guys Ustaz Muhammad Ustaz Muhammad Sehingga sebentar memenuntih Untuk dengar kisah Ustaz Muhammad Aziz Warga Mesir yang istimewa Ya sebenarnya Saya belajar bahasa Oh Guys Muhammad Abdul Aziz Graduate Fakulti Syariah Universitas Al-Azhar Oke Cakap Kelatih guys Oke Oke Betul Saya dengar ni Saya dengar ni Macam memang orang kelatih tau Allah Adalah orang Mesir yang bandar Cakap Melayu macam ni Dia pun susah nak baca Allah Kerim Oh 10 tahun guys Fasih seperti ini Dia belajar 10 tahun Tidak main-main ya Mendalami banget ini bahasa Melayunya Isilahnya Kelantan ini Wow Berarti yang banyak disana adalah orang-orang Kelantan Wow Kalau kita nak dapat berkuasa bahasa ini Kita kena kawan dengan ahli dia lah Maksudnya Kalau kita nak belajar bahasa Arab Kita kena kawan dengan Arab Mau boleh dapat bahasa Kalau kita belajar ikut kita ini Memang boleh tapi lambat Oke Jadi Dia mengatakan Kalau kita mau belajar Tentang sebuah bahasa Maka kalau kita mau belajar bahasa Arab Kita harus Apa ya Berjumpa ataupun belajar kepada ahlinya Yaitu orang-orang Arab Tapi kalau kita mau belajar bahasa Melayu Ya istilahnya kita harus mencari kawan Yang memang benar-benar bisa bahasa Melayu Istilahnya orang asli Seperti itu guys So Bagus juga ya Apa yang dikatakan oleh Muhammad Aziz ini Let's go Kita lanjut guys Kecik Kecik Oh kecik Kecik ini bahasa Cakap lah Aha Oke Mantap ya Wow Makan budu Eh Cukup makan budu Saya boleh dengar Dia sebut perkataan Kemudian saya tanya Kalau saya tak faham Saya tanya kawan saya Apa makna perkataan ini Yang dia subuh itu Wow Dia kata Tak apa Sebab dia tahu orang Melayu ini baik Lagipun kau Sebab Belajar-belajar Lelaki dan puan kat sini Dia biasa pergi rumah saya Jadi mama saya dah kenal Dah kenal Tak apa Lagipun dia nak ikut saya Suruh Malaysia Mana tahu lah Takut jodoh ada sana Memang dia orang tak caya Wow Tapi mula-mula aja Selepas pada Kenadi Selepas saya Cakap banyak Dia boleh lah Sebab saya ini Walaupun boleh cakap Melayu Tapi Tidak 100-100 Juga lah Ada juga lah Yang saya tak tahu Jadi orang boleh 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 nakak lah Mungkin Istilahnya bahasa-bahasa Melayu Kayak mungkin ya Pedalaman-pedalamannya Juga mungkin Dia belum faham banget Gitu Atau istilah-istilah Anak-anak modernnya Istilahnya Kayak Ya Gojekan-gojekan Dan lain sebagainya Emang pelik lah Buat dia Mungkin Belum faham Seperti itu Alhamdulillah Orang Malaysia yang bagus lah Betul Layanan tu Rai Oh bahaya Rai Komen Ustaz Abdulaziz Beragam Mesir Mengenai Pengalamannya Melihat pelombang Motosikal haram Di Malaysia Dia budak-budak muda Dia tak sayang Kat nyawalah Sebab saya tengok Memang saya Macam tak caya Sebab macam-macam Pelik-pelik lah Dia orang buat Dia akak tayar belakang Lepas tu dia Masuk huyangi tangan Baca-baca Kalau kat sini Mana boleh buat gitu Kalau kat sini Macam mana Boleh kaya gitu Ya Allah Guys Guys Aduh Kental banget guys Setiap hari Saya hafaz Sepuluh perkataan Senaman 6 bulan Kemudian Saya belajar pula Buat Susun ayak Senaman 6 bulan Pula Maknanya Saya Lama juga lah Kemudian Saya praktik Senaman 9 tahun Lebih 9 tahun 10 tahun Lebih Ok Kalau Lama juga lah Bukannya Belajar Hari 2 lah Kalau Belajar lama lagi pun Wow Falsih banget guys Saya tengok Kalau Pelajar-pelajar Melayu kat sini Dia tak boleh Makan-makanan Arak So Tak boleh Tak boleh Cakap Arak lah Alright guys Setelah kita Tengok videonya Ini Saya tak Tengok videonya Tengok videonya Tengok videonya Keren banget Keren banget guys Tak sangka Saya itu Ada Dekat Mesir Dekat Lazhar Boleh cakap Bahasa Melayu Dan ini Tahun 2009 Kalau tahun Sekarang Mungkin Ramai lagi Yang memang Pandai Dan Falsih Cakap Bahasa Melayu Wow Tahniah 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 Keren banget guys Abang ini Wow Okay Ya Kita coba Baca komentar-komentar Di sini Best tengok video ni And Suka sangat Hahaha Okay Masuk NGL Tangga Okay Dah lah kacak Bijak pula tu Betul lah Siapa dapat Awak suami Alam Okay Sedap betul Dengan dia cakap Rasa lawak pun ada Okay Hebat Good Kena makan lah Makan Arab ni Makan nasi Arab Banyak sikit Okay Hahaha So funny Okay Dia cakap Tahu apa tadi Haa Orang Melayu tu Ramai Tak suka Makan Arab Sebab Bila tu Mereka tak pandai Bahasa Arab Hahaha Memang Kena Makan Makan Makanan Arab Guys Sebab Sedap Sangat Selama saya Duduk kat sana tu Memang sedap-sedap Kalau dah lama Tapi Kalau baru sampai Dekat Mekah Ataupun Madinah Ataupun Mesir tu Memang Yelah Macam pelik lah Kita nak terima kan Tapi ada satu Snek Makanan tu Yang murah sangat Tapi Dekat sana tu Sedap Nama dia Nama dia adalah Takmiah Takmiah ni Memang Best lah Dekat Mesir tu Ramai Dekat Arab pun Dekat Mekah Madinah tu Ramai Saya biasa Sarapan Makan tu Memang Makan macam tu lah Takmiah tu Harga dia Satu ringgit Kalau tak pakai telur Kalau pakai telur Dua ringgit Maksudnya Satu real Ataupun dua real Macam tu lah Okay Terima kasih Sudah tengok video ini Kawan-kawan semua Jangan lupa Untuk senantiasa Bahagia Jangan lupa untuk senantiasa Jaga kesihatan Patuhi protokol kesihatan Ataupun SOP nya Sebab COVID-19 Sekarang ni Memang Allahuakbar Tak tahulah Saya nak cakap apa Pasal COVID ni Sebab memang Merbat sangat-sangat Cepat sekali Sekarang ni Maka daripada itu Stay kat rumah lah Jangan pergi Mana-mana Ya kan Kasihani diri sendiri Dan juga Orang lain Kalau kita ni Terjangkit Lalu kita Jalan-jalan lah Pusing-pusing lah Jumpa saudara marah Ataupun kawan-kawan Kawan-kawan kita Kena pula Tapi imun Kawan-kawan kita Berbeza dengan kita Kalau kita boleh tahan Kawan kita Mungkin tak boleh tahan Macam tu Okay Terima kasih Buat kawan-kawan semua Yang sudah support channel ini Dan juga sudah request Dan Saya Bapak bin Ududuri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton